Halo guys, selamat datang di channel Pande ID. Sebelum saya mulai videonya, silakan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Like juga videonya jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Tanpa berbahasa basi lagi, mari kita mulai videonya. Oke guys, di video saya sebelumnya yang membahas tentang cara memainkan game PB atau point blank di PC maupun laptop, ada banyak dari kalian yang menanyakan, Bang PC saya speknya ini bisa gak main game PB? Bang kalau spesifikasi PCnya kayak gini, bisa gak main PB? Kurang lebih semua pertanyaannya itu intinya menanyakan apakah spesifikasi laptop maupun PC yang kalian gunakan itu bisa memainkan game PB atau tidak. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana secaranya mengecek apakah PC ataupun laptop yang kita gunakan itu spesifikasinya bisa gak memainkan game PB atau point blank ini. Sebenarnya untuk memainkan game point blank atau PB ini tidak memerlukan spesifikasi yang terlalu tinggi, karena game ini saya rasa cukup ringan untuk dimainkan di spesifikasi yang rendah atau PC maupun laptop yang bisa dikatakan kentang. Jadi nanti saya akan jelaskan cara untuk mengeceknya, sekalian saya gunakan contoh spesifikasi yang kentang atau spesifikasi yang rendah. Nah untuk mengecek spesifikasi PC maupun laptop bisa atau tidak memainkan game PB, saya disini menggunakan recommended spesifikasi dari game PB untuk menjadi tolak ukur spesifikasi PC yang digunakan itu bisa atau tidak memainkan game PB. Nah disini bisa dilihat, yang pertama mulai dari Windowsnya. Rekomendasi dari website PB itu untuk Windowsnya yang bisa memainkan game PB mulai dari Windows 7 atau di atasnya. Yang berarti mulai dari Windows 7, Windows 10, Windows 11 itu bisa memainkan game PB. Lalu selanjutnya untuk prosesornya, disini recommended spesifikasi prosesor dari website resmi PB yaitu Intel Dual Core 2.8GHz untuk prosesor dari Intel dan AMD Athlant 2 X2 250 dari prosesor AMD. Lalu selanjutnya untuk VGA disini recommended spek VGA dari website resmi PB yaitu Nvidia 9600GT yang VRAMnya 512MB itu untuk VGA NVIDIA. Lalu untuk VGA Radeon disini HD 5570 atau model yang di atasnya. Lalu selanjutnya untuk RAMnya disini 2GB atau di atasnya, yang mana berarti jika RAM kalian 2GB atau di atasnya maka bisa memainkan game PB ini. Nah setelah mengetahui recommended spesifikasi dari website resmi PB, sekarang kita akan mengecek spesifikasi PC maupun laptop yang kita miliki apakah bisa atau tidak memainkan game PB ini. Yang pertama dari prosesor, nah untuk prosesor, hal yang harus kalian cek adalah jumlah core dan juga kecepatan hertz dari prosesor kalian. Yang mana di website resmi PB rekomendasinya itu dual core dan juga kecepatannya itu 2.8GHz. Cara untuk mengeceknya sangat gampang, silakan menuju ke Google. Setelah itu silakan ketik saja disini prosesor yang kalian gunakan. Nah disini sebagai contoh saya gunakan i5-750. Setelah itu silakan cari website resmi dari Intel. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu silakan cari disini di bagian number of core. Nah disini bisa dilihat jumlah corenya itu 4, yang mana rekomendasi dari PB itu cuma 2. Dan juga selanjutnya silakan cari disini prosesor turbo frekuensi dan juga prosesor base frekuensi. Jika disini sudah 2.8GHz atau lebih, maka bisa memainkan game PB. Nah disini bisa dilihat untuk max turbo-nya bisa sampai 3.20GHz, jadi prosesor ini bisa memainkan game PB. Karena corenya sudah 4, dan juga speed frekuensinya sudah lebih dari 2.8GHz. Lalu selanjutnya masih di mengecek prosesor, sekarang silakan cek prosesor yang kalian gunakan itu apakah performanya bisa memainkan game PB atau tidak. Nah disini kita akan membandingkan prosesor yang direkomendasikan oleh website resmi PB, dan juga prosesor yang kita gunakan. Nah disini saya akan mulai dari prosesor dari Intel. Jadi silakan ketik saja disini Intel E5500, yang ini merupakan rekomendasi prosesor, yaitu dual core 2.8GHz. Lalu selanjutnya silakan ketik versus, lalu ketik disini prosesor yang kalian gunakan. Nah contohnya disini misalnya prosesor saya i3-550. Lalu selanjutnya silakan cari disini user benchmark. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah bisa kalian lihat disini recommended spesifikasi prosesor dari website resmi PB, yang mana dual core 2.8GHz Pentium E5500, dan prosesor yang saya gunakan disini core i3-550 sebagai pembanding. Nah jika sudah seperti ini silakan scroll ke bawah, lalu lihat di jumlah presentase disini. Jika presentase disini lebih tinggi daripada presentase di prosesor yang direkomendasikan, nah seperti ini bisa dilihat, presentase dari prosesor yang kita gunakan, contohnya disini yang ini, i3-550, lebih tinggi daripada Pentium E5500, yang mana Pentium ini merupakan rekomendasi spesifikasi prosesor dari website PB. Jika sudah lebih tinggi atau plus seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa prosesor yang kita gunakan itu bisa memainkan game PB. Nah jadi seperti itu caranya untuk mengecek prosesor dari Intel, tinggal ganti-ganti saja disini sesuaikan dengan prosesor yang kalian gunakan. Lalu jika kalian menggunakan prosesor dari AMD, cara mengeceknya seperti ini. Pertama silakan kalian kembali ke recommended spesifikasi, lalu cek disini untuk prosesornya recommended untuk AMD, yaitu AMD Athlon 2 X2-250. Nah kita akan gunakan ini sebagai patokannya. Lalu setelah itu silakan kembali ke Google, lalu silakan ketik disini recommended spesifikasi dari website PB yang tadi. Jika sudah diketik, lalu selanjutnya ketik versus, lalu silakan ketik prosesor dari AMD yang kalian gunakan. Misalnya disini prosesor AMD yang saya gunakan yaitu A87600. Setelah itu silakan cari disini website user bencermag. Lalu seperti tadi, silakan kalian cek presentase performance dari prosesor yang kalian miliki. Jika ada plus seperti ini, nah seperti ini, maka itu artinya performance dari prosesor yang kalian miliki itu lebih baik daripada performance prosesor dari recommended website PB. Itu artinya prosesor kalian bisa memainkan game PB. Oke guys, jadi itu dia cara untuk mengecek prosesor apakah bisa memainkan game PB atau tidak. Jadi intinya untuk mengecek prosesor itu, silakan cek terlebih dahulu jumlah core dan juga speed frekuensi dari prosesor. Setelah itu silakan bandingkan prosesor yang kalian gunakan dengan prosesor yang direkomendasikan oleh website PB. Seperti yang saya contohkan tadi. Oke, lalu selanjutnya yang akan kita cek adalah komponen VGA atau graphic card. Cara untuk mengeceknya sama seperti mengecek prosesor yang tadi saya jelaskan. Di sini kita akan berpatokan pada recommended spesifikasi dari website resmi PB. Pertama-tama silakan menuju ke Google. Setelah itu silakan ketik di sini graphic card atau VGA recommended dari website PB yaitu NVIDIA 9600GT. Setelah itu silakan ketik versus. Setelah itu silakan ketik saja di sini VGA atau graphic card yang kalian gunakan. Nah di sini sebagai contoh VGA yang saya gunakan itu HD 4000. Jadi ketik saja di sini. Setelah itu silakan klik enter. Lalu selanjutnya masuk ke website user benchmark. Lalu sama seperti mengecek prosesor tadi. Di sini kita akan memastikan apakah persentase VGA yang kita miliki itu lebih tinggi atau lebih rendah dari VGA recommended website PB. Nah di sini untuk recommended VGA ada di sebelah kiri. E4 9600. Dan untuk VGA yang saya gunakan ada di sebelah kanan. HD 4000. Silakan di cek di sini untuk persentasenya, untuk performance-nya. Nah bisa dilihat di sini VGA yang saya gunakan tidak ada tanda plus-nya di persentasenya. Nah lihat kosong. Sedangkan di recommended spesifikasi VGA-nya ada, presentasenya ada plus-nya. Yang mana artinya performance-nya lebih tinggi dari VGA saya. Ini artinya VGA yang saya gunakan itu kemungkinan tidak kuat untuk memainkan game PB ini. Misalnya saya tetap bermain dengan VGA ini, mungkin saja nanti akan ada lag, stuttering, terus force close, dan lain sebagainya. Nah jadi itu dia cara untuk mengecek VGA bagi kalian yang menggunakan VGA dari NVIDIA atau mungkin VGA bawaan dari prosesor kalian, Intel. Sama seperti yang saya gunakan contoh di sini. Nah lalu selanjutnya yang akan saya gunakan contoh yaitu VGA dari AMD. Caranya sama silakan ke Google. Setelah itu silakan ketik di sini recommended spesifikasi VGA dari website PB. Yang mana itu VGA-nya radian HD 5570. Ketik saja di sini radian HD 5570. Seperti ini. Lalu selanjutnya ketik versus. Setelah itu silakan ketik di sini VGA yang kalian gunakan. Nah di sini sebagai contoh saya gunakan VGA AMD radian HD 6570. Nah seperti ini. Setelah itu silakan masuk ke website user benchmark yang ini. Lalu silakan cek persentase performance dari kedua VGA ini. Nah VGA yang recommended dari website PB itu yang di sebelah kanan. Sedangkan yang saya gunakan itu adalah yang sebelah kiri, radian HD 6570. Sekarang kita cek untuk persentasenya. Nah jika ada tanda plus, persentase di VGA yang kita gunakan itu artinya lebih unggul ya. Nah bisa dilihat di sini. Ada plus di presentase performance dari VGA yang saya gunakan. Ini artinya VGA saya lebih unggul dari recommended VGA yang dicantumkan website PB. Itu artinya VGA yang saya gunakan ini bisa memainkan game PB. Baik, lalu hal terakhir yang harus di cek adalah RAM yang digunakan. Nah untuk recommended dari website PB-nya itu mengatakan bahwa 2GB sudah cukup. Nah jika kalian menggunakan RAM 2GB, 4GB, 8GB itu artinya kalian bisa memainkan game PB. Oke guys, jadi itu dia penjelasan cara untuk mengecek apakah spesifikasi kita itu bisa memainkan game PB atau tidak. Nah disini saya sarankan kalian jika ingin bermain game PB dengan nyaman tanpa masalah, silakan gunakan spesifikasi yang menengah ke atas. Sehingga pada saat memainkan game PB ini akan lebih nyaman. Namun jika spesifikasi yang kalian miliki itu rendah atau bisa dibilang kentang, yang penting spesifikasi kalian itu lolos pengecekan yang tadi sudah saya jelaskan, maka spesifikasi yang kalian gunakan bisa memainkan game PB. Jika spesifikasi yang kalian gunakan tidak lolos pengecekan yang saya jelaskan tadi, namun kalian tetap memaksa untuk memainkan game ini, maka kemungkinan akan terjadi sedikit masalah pada saat memainkan game PB ini. Mungkin saja terjadi lag, stuttering, atau mungkin masalah-masalah lainnya. Oke guys, saya rasa itu saja untuk video saya kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau mungkin akal yang belum dipahami, silakan ketik saja di kolom komentar atau di mig ke adpandeid2021. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.